Baik, materi yang kedua kita Supaya gandeng Panjirnya perhatikan Di sana ada rubrik dengan double ekstrik Ini Ini sangat Sangat ekstrim betul Jadi panjirnya Tidak boleh menggunakan rubrik Tanpa bintang dua itu Atau rubrik dengan Satu ekstrik Yang dibenarkan Itu adalah rubrik Dengan double ekstrik Versinya adalah Versi Mei 2019 Lupa, kenapa Kok Mei 2019 Kita sudah punya Yang Mei 2020 Tetapi bentuknya Masih jerap karena Tim itu Dibubarkan semua Karena Kepala Atau Direktur Kelembagaan dan SDM itu Baru juga Ya Jadi karena baru Karena itu Dibubarkan dulu sementara Tapi jelasnya sudah ada Tapi tidak usah khawatir Tapi kita masih Bisa Dan ini saya izin dari Dikti Kita menggunakan rubrik Double ekstrik Ini Pernia 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 Pak Hari sudah Saya sampaikan ini Program ini Baik kita mulai Bapak Ibu sekalian Ya Jadi Bela-belanya Nanti Sambil Panjirtengan baca Ya Jadi Silahkan Panjirtengan Ya Ini Koncep DKD LKD ini ya Jadi Panjirtengan harus Membuat Rencana Beban Kerja Ke Apropi Nah ini bisa Dimatangkan disitu Jadi Artinya Maaf Pak Bagus Belum ada Slide-nya Mohon Dimiut dulu ya Supaya saya bisa Cerita enak Gitu Ibu Bapak Mohon Dimiut dulu Suaranya Supaya Agak Tenang Gitu ya Supaya kita Cerita juga Enak Gitu ya Jadi Rencana Beban Kerja ini Panjirtengan harus Kontrak Dengan Kepala Kaprodi Dari situ Setelah Setelah Baru Nanti Kaprodi Mengusulkan Ke Aksesor Ini Tidak Bola Balik Kalau itu Jadi Hanya Aksesor Mengatakan Tolong Direvisi Angka Atau jumlah SKS-nya Untuk ini 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 Ditak Nah Nanti Kaprodi Akan Menyampaikan Ke Yang Bersangkutan Bahwa Penilehan Maximum Yang Pak Bagus Lupa Aksesor Itu Ditolak Karena Ada Sedikit Masalah Ya Karena Misalnya Mengajar Tadi Dari 16 Hanya 14 Jadi Pengurangan Itu Adalah Haknya Aksesor Jadi Setelah Dikembalikan Tentunya Sebelum Dikembalikan Di Tanda tangan Ini Dulu Ya Oleh Karena Itu Untuk Aksesor Nanti Latihan Untuk Tanda tangan Di Taskren Laptop Masing-masing Nanti Itu Kan Dibutuhkan Pensil Taskren Tapi Sekarang Nggak Nggak Mahal Sekarang Yang Rp50.000 Ya Ada 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 Tampil 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 Coba Coba Saya Keluar Dulu Ya Mungkin Belum Klik Presentasi Bagus Iya Iya Ini Sudah Ya Sudah Pak Sampai Oke Ya Jadi Konsep Dari BKD Ini Ini Sudah Tampil Ya Pak Hari Sudah Mas Sudah Tampil Baik Jadi Apa Konsep BKD Ini Nanti Masing-masing Desen Berkonsultasi Dengan Kabur B Untuk Menyelesaikan Ini Sampai Matang Sampai Matang SKP Kalau SKP Itu Memang Masih Selesai Diktir PDF PDF Sama Program Sama Pandan Itu Masukkan Saja Sedangkan Di semester Dua Itu Ada Laporan Yang Kanjerengan Buat Di Sini Oke Ini LKD Ini Portrait Real Jadi In Progress Dari Apa Kanjerengan Melaksanakan Kegiatan Tridharma Yang Penting Disini Sekarang Tidak Ada Jadi Isilah DT Dan DS Ada Profesor Dengan DT Profesor Dengan DS Ada Desen Dengan DT Ada Desen Dengan DS Tapi DT Disini Sekarang Sudah Tidak Seksi Tidak Seksi Karena Aturan Yang Terbaru Semua Harus Melaksanakan Tridharma Itu 12 Sampai Keatasnya Tidak Ada Jadi 16 Itu Sekarang Tidak Ada Jadi Yang Di Log Sama Program Sistem Kita Yang Baru Ini Hanya Di Bawah 12 Tidak Menisah Keatasnya Berapa Nanti Ada Nilai Kepatutannya Nanti Kita Ceritakan Ada Dua Hukum Sebetulnya Tapi Sebetulnya Tidak Saling Menyalahkan Dua program Ini Cuma Agak Beda Angkanya Kalau Yang pertama Kali Dulu Itu Kita Menggunakan PP37 Tahun 2009 Dari 2010 Kan Baru Ada Sertifikasi Dosen Itu DPR Hanya Minta 12 Sampai 16 Sedangkan Pada Waktu Apa Perjalanan Ini Tahun 2018 Ada Permen 19,2 Sampai 19,8 SKS Dalam Satu Semester Maksimumnya Ini Yang Atas Ini Yang 16 Sama 19,8 Itu Sebetulnya Rambu-rambu Aja Supaya Tidak Terlalu Jauh Yang Dulu Sampai Ada Yang Isi 40 Gimana Ini Superman Bisa Sampai Jadi Disana Ada Rambu-rambu Sebetulnya Puncahnya Tapi Di program Kita Yang Di-log Itu Hanya Di bawah 12 Tidak Ada Lagi Sekarang Dosen Dengan DT Isi 3 SKS Bidang Pendidikan Tok Pasti Tidak Mereka Jadi Minimal Harus 12 Ini Merupakan SKS Itu Merupakan Nilai Maksimum Jadi Hak Peridaktif Dari Assessor Untuk Melihat Konten Yang Panjir Dengan Isi Kemudian Nilai Real Dari Assessor Yang Dikunakan Kemudian Juga Ini Belah-belahnya Tadi Sudah Nah Ini Disebutkan Kaprokdi Mohon Dengan Sangat Ya Mungkin Disini Kan Ada UDN Kan Ada Kaprokdi Untuk Untuk Penjabat Struktural Semacam Pak Vektor Pak Dekan Yang sibuk-sibuk Gitu Ya Itu Diberi aja Dulu Cuma Tera Tiga Untuk Mengajar Tiga SKS Karena Apa Bidang Pendidikan Dan Bidang Penelitian Itu kan Sembilan Kalau Pakai Skenario Dua Belas Jadi Dua belas Itu kan Skenario Sembilan Dan Tiga Tiga Itu Pengabdian Penunjangnya Pendidikan Dan Penelitian Itu Sembilan Nah Kalau Seorang Rektor Dikasih Ngajar Tiga Tambah Beban Strukturalnya Itu Enam Kan Sudah Sembilan Ya Jadi Nanti Penelitian Tinggal Nasi Berapa Terus Pasti Panjir Menanyakan Program Dulu Itu Kalau Penelitian Di bawah Satu Tidak Menulis Syarat Sekarang Tidak Ada Yang Penting Kumulatif Untuk Pendidikan Dan Penelitian Itu Sembilan Minimal Tapi Kalau Panjir Dengan Digunakan Skenario 16 Berarti 12 Dan 4 Ya Itu Ringnya Seperti itu Nanti akan Kita Jelaskan Selanjutnya Ya Jadi Keseluruhan BKT Itu Harus 12 SKS Dibagi Dibagi Oleh Empat Item Itu Jadi 93 Atau 12 4 Itu Nanti Bisa kita Perkebal Dalam Diskusi Ini Belak 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 Masih Ceritakan Bahwa Bagaimana Aplikasi BKT Ini Memang Kesulitannya Dikti Sebetulnya LL Dikti Untuk Melaporkan Apa yang Jadi Temuannya BPK Sehingga Dia harus Membuat Jadi Paling Sedikit Ini 12 SKS Pasti Tidak Boleh Tidak Karena Itu Akan Dilock Di Sana Panjir Tinggal Sekarang Tidak Usah Seperti BKD Yang Zaman Dulu Kosongan Itu Panjir Isi Setiap Pelaporan Harus Isi Belah Belah Itu Sekarang Tidak Sekarang Kalau Panjir Sudah Biasa Naik Pangkat Yang Model Sekarang Dengan Si Jagu Itu Nah Seperti Itu Persis Jadi Tampilannya Seperti Itu Jadi Hanya Mengisi SKS Kalau Di Java Itu Kum Kalau Ini SKS Nanti Akan Kita Jelaskan Lebih Di Situ Baik Kemudian Berapa Kelebihan Beban Tridharma Dilaporkan Seluruhnya Sebagai Bukti Autentik Semua Harus Dilaporkan Jadi Mestinya Di Atas 16 Itu Beban Lebih Gitu Ya Supaya Enggak Dihitung Di Jumlah SKS Tapi Laporannya Harus Masuk Karena Apa Itu Nanti Kan Kalau Sudah Isi Beban BKD Itu Bisa Diling Ke Java Karena Ini Kan Satu Sistem Di LLGT Jadi Panjirin Enggak Susah Susah Lagi Bagaimana Kalau Naik Pangkat Apa Aku Isi Lagi Jawa Sudah Masuk Di Sana Tinggal Nanti Diverifikasi Karena kan Suratnya Bikta Yang satu SKS Yang satu Kum Jadi Lampirannya Juga beda Itu tinggal Isi Dikit 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 Ini Juga Disebutkan Tidak Boleh Kurang Dari Sembilan Untuk Pendidikan Dan Pendidikan Dan Tiga SKS Untuk Pengabdian Dan Penunjang Tidak Boleh Kosong Boleh Bagi Dengan Isi 0,5 0,25 Itu Tidak Masalah Yang penting Jumlahnya Adalah Tiga Kita Lanjut Cepat Aja Ini Aplikasi Dosen Tadi Sudahlah Ini Jadi Masalah Ada Dosen Dengan Tugas Belajar Tugas Belajar Itu Ada Geban Dari Pemerintah Jadi Artinya Pemerintah Memberikan Anggaran Kalau Pemerintah Memberikan Anggaran Berarti Tidak Ada Lagi Double Anggaran Jadi Sudah Terima Tunjangan Pendidikan Sudah Dapat Lagi Tunjangan Profesi Dosen Ini Tidak Boleh Oleh Karena Itu Panjangan Hanya Mengisi Di Forum Pendidikan Yang Paling Nomor Sati Di Rubrik Itu Masuk 12 SKS Sudah Kosongkan Aja Semua Nanti Kan Sana Dikatakan Tidak Menuhi Sarat Tapi LXDT Sudah Tahu Bahwa Beliau Dosen Melaksanakan Kegiatan S3 Tidak Boleh Diganggu Mengadakan Proses Pembelajaran Tidak Boleh Terganggu Dalam Bidang Meneliti Pengabdian Dan Menelitian Ini Clear Jadi Panjangan Ngisi Aja 12 Nanti Tunjangan Pendidikannya Dicabut Tunjangan Sertifikasinya Pendidik Dicabut Diganti Tunjangan Pendidikan Nah Sekarang Yang jadi Masalah Adalah Izin Belajar Panjangan Kan Tetap Harus Minta Izin Ke LLDT Supaya S3 Panjangan Itu Bisa Ditambahkan Diklar Nanti Kalau Selesai Jadi Tidak Tidak Boleh Dosen Dengan Biaya Sendiri Maupun Biaya Dari Sponsor Melakukan Kegiatan Proses Pembelajaran Di S3 Tanpa Sepenatuan LLDT Itu Tidak Akan Bisa Disetujui Nanti Gelarnya Karena Panjangan Harus Minta Izin Dulu Ke LLD Barangkali Panjangan Sekolah Sekolah Nanti Tidak Sejalur Dan Sebagainya Peraturannya Ketat Panjangan Pasti Sudah Tahu Semua Sekolah Itu Pasti Harus Sejalur Nah Terus Panjangan Harus Mengisi Apa Ya Saya Untuk Membantu Belajar Saya Kan Saya Perlu Tunjangan Dedikasi Pendidik Oke Itu Bisa Artinya Panjangan Tetap Melaporkan 12 Minimal Aja 93 Aja Tidak Banyak Banyak Kaprokdi Juga Ngefasilitasi Dosen Dengan Izin Belajar Itu Kalau tugas Belajar Lepas Betul Tidak Boleh Dosen Itu Melakukan Kegiatan Di kampus Kecuali Penelitian Untuk Bersengan Dia Sedangkan Izin Belajar Beliau Harus Mengajar Yaitu 9 Dan 3 Tadi Dibuat Seminimal Mungkin Supaya Dia memilih syarat Monggo Diatur oleh Kaprokdi Ini pentingnya Gulak balik Saya ngomong Pentingnya Kaprokdi Itu Clear Izin Belajar Bulit Menerima Tunjangan Gratifikasi Pendidik Asal Melaporkan 12 Seperti S Biasa Namun Dosen Tidak Menisarat Miniman 12 Akan Mendapatkan Sanksi Tadi Nomor 10 Ini Untuk PTN Terus Sekarang Kita Lihat Perhitungan Ini Permen Reset Tiktik 44 Yang Kita Gunakan Itu Satu SKS Itu Pasti 170 Menit Kemarin Ada Seorang Doktor Saya Tidak Menyebutkan Perguruan Tingginya Apa Dia Menyebutkan Malah Umuk Jadi Penjokbat Ini Itu 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 Lebih SKS Dari Emangnya Kua Pid Artinya Beliau Pasti Mengajari Tata Tata Mukato Lasing 120 Menit Itu Apa Cuma Serah Etis Kan Saya Tidak Bisa Cerita Seperti Itu Buk Buk Yorum Mong So Dia Itu Pemerintah Itu 12 SKS Sudah Dibayar Kalau Panjernya Jadi Majat Di S2 Majat Di S3 Itu Malah Di harga Itu Kan Setara Profesional Sudah Dibayar Besar Karena Saya Sendiri Juga Pernah Jadi Dosen Di Pasca Di Sekali Datang Itu Jutaan Yang Tidak Perlu Dibantu Pemerintah Ibu Bapak Sekalian Mohon Pengertiannya Bahwa Yang Diberi Tunjangan Pendidikan Itu Khusus Untuk S1 Terus Bagaimana Kalau Homebase Saya S2 Ini Saya Homebase Itu Harus S1 Tapi Kayaknya PD Dikti Juga Masih Membiarkan Itu Tetapi Kalau Saya Training Di Asesor Pusat Kemarin Itu Pada Prinsipnya Yang Dibantu Itu Kalau Beliau Mengajar Di S1 Kalau Sama Sekali Enggak Mengajar Di S1 Enggak Usah Dia Sudah Profesional Sudah Dibayar Jutaan Ada Artinya Apa Tunjangan Sertifisi Pendidik Ini Kita Enggak Teruskan Karena Saya Hanya Melus Dato Ada Orang Dokter Ceritanya Malah Di Umuk Seperti Itu Untuk Satu SKS Di Dalam Pembelajaran Biasa Kuliah Responsi Dan Tutorial Kemudian Kalau Panjirangan Menggunakan Pembelajaran Yang Bentuknya Seminar Itu Modelnya Adalah 100 Menit Untuk Tata Muka Dan Pergiatan Mandiri Akhirnya Tata Muka Sekarang Zaman Mandiri Zaman Pademi Ini Juga Harus Melakukan Dengan Daring Ini Tidak Terpikirkan Dulunya Sekarang Dulunya PCC Itu Hanya 50 Tata Muka 50% Daringnya Di Sepada Sepada Itu Banjirangan Soalnya Lembaga Saya Sudah Mulai Merintasi Tena Pademi Sudah Sisa Itu Yang Jadi Masalah Sekarang Kita Masih Bingung PCC Itu Malah Sekarang Ditabrak Keisisan Ini Kalau Seminar Kalau Model Blok Ini Biasanya Untuk Kebedaan Dan Keperawatan Silahkan Panjirangan Sudah Punya Asosiasi Sudah Sepakat Untuk Pencapaian Ini Pada Penisipnya Adalah 170 Menit Kemudian Untuk Praktikum Praktek Bengkel Penelitian Pengabdian Pada Masalah Itu Satu SKS 170 Menit Jadi Kalau KKL Kuliah Kerja Lapangan Dan Sebagainya Itu Dibuat SKS Dikalikan 170 Menit Ini Clear Di bidang Pendidikan Nah Ini Yang Saya Maksudkan Tadi Itu Kan Beban SKS Dosen Supaya Belionya Si Doktor Itu Kan Belum Membaca Ini Selama Membaca Ini Dia Kelenjam Kelenjam Aja Kalau Panjana Menggunakan Skeneri 12 SKS Panjana Itu Bekerjanya 6,8 Jam Tapi Sebelah Kanannya 16 Itu 9,07 Jam Perhari Itu Menurut Undang Undang 14 Tahun 2005 Yang Dikembangkan Di PP 37 Tahun 2009 Setelah Itu Permen Restek 51 Tahun 2018 Itu Disebutkan Disitu Bahwa 37,5 Menit Yang Sama Dengan 13,2 SKS Sedangkan Yang Bekerja 56,25 Itu Sama Dengan 19,8 SKS Terus Beban Lebih Itu Bisa Sampai Berapa Kalau 19 SKS Saja Sudah 56 Perjam Atau 11,25 Ini Sudah Mendekati 12 Jam Perhari Jadi 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 Kalau 24 Itu Bisa 16 Jam Perhari Apoyor Nangkampus Tok Jadi Logisnya Panjalan Panjalan Kerja Perhari Itu Kan Sekitar SKS Sekitar Maksimum 24 SKS Dalam Satu Semester Ini Nilai-nilai Kepatutannya Kan Seperti Itu Gak Mungkin Lebih Dari 24 Ya Karena 19,8 Atau 20 SKS Itu Sudah 12 Jam Itu Panjalan Bebas Memilih Skenario Yang Mode Apa Yang Penting Panjalan Tidak Boleh Lebih Kecil Dari 12 Khususnya Untuk Izin Belajar Klip Itu Terus Ini Maksimal Tadi Sudah Beban Lebih Tadi Sudah Disebutkan Ya Pokoknya Disini Dulunya Permen Ristek Permen Rp Nomor 17 2013 Untuk Java Itu Masimum 12 Jadi Kalau Panjalan Pakai Java Seperti Ini Yang Saya Mumpun Saya Belum Lupa Mindset Kita Pikiran Kita Jangan Untuk Naik Angkat Ini Karena BKD Sama Java Itu Rubrik Nyatok Narasinya Sama Jadi Panjalan Tidak Usah Ngetik Karena Sudah Diketikan Oleh Sistem Halnya Panjalan Membaca Narasinya Rubrik Sama Mengisi SKS Snya 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 Jadi Lebih Cepat Seperti Contoh Nanti Di semester Satu Yang Panjalan Coba Itu Tinggal Isi Snya 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 Sudah Panjalan Kirim Bisa Yang Teru Kelebihan Ini Biasanya Untuk PTN Agar Renometrasi Kita Tidak Ada Disa Diceritakan Baik Jadi Kita Pakai Sementara 12 Sementara Perguruan Tinggi Terus Kemudian Apa Maksimumnya Berapa Tadi sudah Disampaikan Pokoknya Satu Semester Itu Pak Prodi Dan Panjalan Harus Menyampaikan Semua Di atas 16 Panjalan Buat Kebantem Terus Ini Peraturannya Sekarang Tadi Sudah Disebutkan Maksimum Itu Minimum 12 Kemudian Tridarmanya Paling sedikit Untuk Pendidikan Dan Penelitian Itu Di atas 9 Atau Sama Dengan 9 Sedangkan Untuk Profesor Atau Dosen Dengan Dite Dibuat Dulu 3 Sama Dengan 3 SKS Untuk Bidang Pendidikannya Pendidikan Itu Satu Subsistem Dari Semuanya Yang Ada Di Kumpul Pendidikan Hanya Mengajarnya Itu Itu 12 3 SKS Tapi Nanti Membibing Menguji Dan sebagainya Dan sebagainya Itu Masuk Aja Semua Tidak Apa-apa Nah Ini Contoh Perhitungannya Misalnya Kalau Team Teaching Misalnya Aja Di dalam Rencana Pembelajaran Semester Itu Mata Kuliahnya Ada 3 SKS Ditetapkan 16 Minggu Atau 16 Pertemuan Dosen A Keahliannya Itu Hanya 4 Mengajar 4 Sesi Sedangkan Dosen P 12 Sehingga Pak Kaprodi Akan Menulis Di Rencana Itu Itu Adalah 4 Per 16 Kali 3 0 75 Dosen P 12 Kali 16 Kali 3 225 Ini Kalau Team Teaching Seperti Itu Ini Nilai Maksimum Artinya Pembelajaran Misalkan Ini Semua Ternyata Setelah Pelaksanaan Rencana Itu Dilaksanakan Itu Dosen A Itu Hanya Dua Kali Sedangkan Yang 14 Kali Itu Dosen B Jadi Ulangi Lagi Sistem Kita Itu Sekarang Masih Dalam Perbaikan Perbaikan Terus Untuk Sementara Panjanaan Menghitung Sendiri Dari Jurnal Itu Sudah Ada Program Program Yang Sudah Dibuat Setara Baik Itu Bisa Untuk Laporan Lampirannya Kalau Saya Ngajarnya Empat Kali Empat Kali Yang Ngajarnya Dua Kali Dua Kali Yang Membuat Persensi Kan Mahasiswa Di tempat Kami Jadi Mahasiswa Tidak Boleh Tidak Mau Dia Berbohong Dosen Yang Tidak Ngajar Yang Tulis Tidak Ngajar Nah Itu Berarti Dia Dua Per 16 Kali Tiga Yang Itu Nilai Maksimum Kemudian Baru Dilihat Oleh Aksesor Aksesor Dari Ini Ngakuni 16 Mau Ngajarin Mau 10 Padahal Ditulis Disrupsimal Di SKSM Itu kan Dianggap Maksimum Harusnya Panjir Dengan Menghitung Ini Tolong Nanti Dienakkan Aksesornya Karena AC Aso Asah Tadi Jangan Membuat Maksimum Kalau Panjir Dengan Realnya Itu Dijak Melaksanakan Secara Maksimal Di Dan Panjir Dengan Sama Kaprofin Waktu Kaprofin Mirim ke Aksesor Kaprofin Pasti Sudah Yakin Bahwa Ini Sudah Saya Koreksi Dulu Nah Kita Sekarang Pada Sesi Yang Paling Akhir Jadi Rubrik Ini Rubrik Pakainya Yang Jangan Yang Lain Lain Mindset Jangan Lihat Di Java Karena Rubrik Java Persis Sini Cuma SKS Tapi Kum Jadi Pendidikan Formal Untuk S3 Nulis Saja Di Pendidikan Itu A Pendidikan 12 Selesai Lainnya Kosongin Aja Tentunya Buptinya Pasti Harus Ada Kalau Selesai Ya Ijasa Ya Keterangan Dan Sebagainya Terus Keterangannya Apa Laporan Kemajuan Kalau Diteruskan Diteruskan Itu Diteruskan Diteruskan Sampai Selesai Kalau Tugas Belajar Pasti Lembaga Juga Tidak Mau Membebani Dia Macam Macam Menjidikan Di Lingkungannya Ya Biar Dia Cepat Selesai Kemudian Dia Sudah Dapat Tunjangan Siswa Ya Baik Keluar Negeri Maupun Dalam Negeri Terus Kalau Mau Melaksanakan Pelatihan Dasar Ini Biasanya Berburuan Tinggi Yang Besar Seperti Saya Itu Juga Ada Prajabatan Jadi Dosen Masuk Pertama Itu Pasti Capek Itu Persertifikatnya Ada Dua SKS Ya Sertifikatnya Ditunjukkan Lain yang X Sekarang Yang B Ini Pelaksanaan Pendidikan Melaksanakan Pendidikan Maximum 12 SKS Ya Tidak Ada Lagi Kata-kata Apa Yang Biasanya Disini Bahwa 10 SKS Pertama Nilainya 1 SKS Yang ke 11 Dan 12 Isinya Cepat Kalau Asisten Ahli 10 Pertama Setengah 11 Dan 12 Perempat Sekarang Tidak Ada Semua Jadi Asisten Ahli Sampai Profesor Ya 1 SKS 1 Kalau 3 SKS Ya 3 Jadi Ini yang Yang ekstrim Yang ada Di Perbedaan Di Java Dengan Di Rubrik Ini Makanya Sekali lagi Panjangan Konsepnya Jangan Bandik Bandikan Rubrik Maupun Apapun Ya Pegangannya Cuma Satu Yaitu Rubrik Double X Itu aja Supaya Agak Tenang Misinya Gak Podokaro Ini Gak Usah Diisi Itu Berjir Dasarnya Pertama Jadi Ring Kes Sekarang Satu Aja Nanti Untuk Rektor Dekan Itu Dikasih Dikajah Cukup Supaya Panjangan Membuat Lampiran Sebagai Rektor Atau Dekan Lampirannya Itu apa Atau Voksi Banyak Banget Daripada Banyak Misalku Tak Merasa Nyantum Kan aja Karena Semua Sama 12 Jadi Saya katakan Tadi Sekarang Jadi Dikti Tidak Seksi Jadi Dikatok Bikin Lampirannya Juga Tidak Sempurna Sekarang Diminta Voksinya Rektor Itu Mestinya Gak usah Yang kecil-kecil Yang besar-besar Kebijakan Kebijakan Itu Tolong Disampaikan Di Lampiran Rukti Lampiran Kalau saya Seorang Rektor Kaprokdi Gitu Ya Saya ingat Kalau sudah Mulai Gitu Saya pernah Jadi juri Di Kompertis Dulu Kalau Kaprokdi Berprestasi Pertanyaan Pertama Saya Tuk Voksinya Kaprokdi Itu apa Yang Jawabnya Yang Macem-macem Itu Harusnya Kan Ada Standar Description Yang Jelas Gitu Itu Yang Penuh Panjir Nanti Disampaikan Di Sana Janya Jabatan Struktural Itu Malah Terimui Karena Banyak Lampiran Yang Harus Disampaikan Membibik Seminar Ini Boleh Pak Rektor Itu Tanpa Ada Jumlah Mahasiswanya Tidak Dibatasi Pokoknya Sekali Seminar Nilainya Satu Kecil Membibing Kuliah Kerja Nyata Praktek Kerja Nyata Praktek Kerja Lapangan Sebagainya Itu Dua Tiap Semester SK Rektor BPM Terus Bimbingannya Apa Beritinya Jadi Ada Dua Laporan Di Sistem Itu Kemudian Yang Keempat Membimbing Dan Ikut Membimbing Dalam Menghasilkan Desertasi Sekripsi BTC Sekripsi Laporan Akhir Itu Panjangan Masukkan Di sana Disertasi Itu Ketua Pembimbing Utamanya 1,33 Tesis Setiap Masiswa Satu Kemudian Sekripsi Dan Sebagainya Sudah Ada Disini Ini Laporan Tugas Akhir Tadi 0,5 Setiap Masiswa Untuk Pembimbing Utama Pembimbing Pendamping Sama Jadi Narasi Ini Sudah Tertulis Bapak Ibu Sekalian Jadi Panjangan Mengisi Ini Sama Lampiran Lampiran Ini Panjangan Upload Berfungsi Pake Penguji Ketua Sekaligus Penguji Sehat Mahasiswa 0,25 Penguji Sekalian Diploma Ketua 0,25 Membina Kegiatan Mahasiswa Ini Josian Wali Kalau Zaman Dulu Itu Dua SK Rektor Dan Sebagainya Mengembangkan Program Kuliah Tatap Muka Atau Dari Ini RPS Dan Sebagainya 0,5 Melakukan Pengembangan Program Misalnya Untuk Membuat Program Program Di Dari Dari Dan Sebagainya Mengembangkan Tahan Kuliah Tadi Sudah Disebutkan Buku Ajar Cetak Atau Elektronik Setiap Buku Lima Cover Dan Sebagainya ESPN Lupa Kemudian Diktap Modul Dan Sebagainya Itu 135 Dan Seperti Cepat Maskah Soal Menyampaikan Orasi Ilmiah Setiap Orasi Satu Jadi Penjangan Hanya Mengisi Satu Tok Disini Karena Disini Sudah Dan Arasinya Ini Yang Dijelaskan Tadi Menduduki Jabatan Struktural Ini DT Rektor Itu Setiap Semester 6 Jadi Pendidikan 3 Sama 6 Itu Sudah 9 Tinggal Isi Penelitian Dan Pengabdian Penelitian Pengabdian Dan Penunjang Yang Boleh Yang Kosong Ya Nah Ini Jadi Masalah Kan Ini Kegiatan Apa Ada Unsur Perkulian Pada Dharma Pendidikan Ini Sesuai Dengan Berita Acara Di Perkulian Tinggi Jadi Ini Kalau PTN Ada SK Menterinya Jadi Ini Top Voxinya Wakil Rektor Itu Sampai Ketua Senat Universitas Jadi Kalau Tidak ada Di Dalam Ini Sudah DS Kenapa Kodak-kodak Ini 12 Jadi Sampai Ketua Senat Universitas Itu 5 Ketua Sekolah Tinggi Wakil Dikan Wakil Direktur Dan Ketua Senat Fakultas Ketua Senat Fakultas Itu 4 Setara Dengan Wakil Dikan Ketua Sekolah Tinggi Terus Fakil Ketua Sekolah Tinggi Wakil Direktur Wakil Ketua Lembaga Itu 4 Sama Wakil Direktur Akademi Sampai Prog D Itu 3 Sek Prog D Itu 3 Itu Yang perlu Disampaikan Untuk Jatuhan Struktural Membimbing Desen Yang Lebih Rendah Ini Pencakoan Desen Terniar Ini Minimal Rektor Kepala Rektor Kepala Sama Profesor Yang Membimbing Desen Desen Muda Itu 0,5 Kemudian Data Sering Data Sering Kita Mengirim Ke Perkuruan Tinggi Desen Pembimbing Minimal Lektor Kepala Itu Dapat 0,5 ISK Surat Tugas Dikan Dan Rektor Kalau Dia Data Sering Itu Yang Perlu Kita Sampaikan Terus Dengan Melakukan Pengembangan Keilmuannya Yang Tidak Sejalur Tadi Kalau Sejalur Kan S3 Tadi Jadi Panjirkan Kepengin Sekolah Lagi Zaman Sekarang Kan Bulik Untuk Memperdalam Keren Yang Lain Itu Paling Lama 960 Jam Itu Dapat 12 SKS Jadi Artinya Ini Setara Dengan Sekolah S3 Tapi Tidak Ada Bidang Terus Yang Paling Rendah Adalah 10 Sampai 30 Jam Kami Melaksanakan Pekerti Dan Itu 40 Jam Jadi Dapatnya 0,4 SKS Oke Sekarang Ini Di bidang Pendidikan Maksimum 9 Dengan Pendidikannya Minimum Minimum Ya Saya Sebutkan Misalnya Sekarang Pelayanan Penelitian Menghasilkan Karya Ilmiah Sesuai Dengan Bidangnya Ya Jadi Ini Monograf Dan Atau Referensi Disamakan Disitu Referensi Gimana Monograf Ya Setiap Buku 10 Kalau Monograf 5 Ini Buktinya Ini Keterangannya Buktinya Ada Dua SK Jadi Lembaga Pasti Harus Memberikan Surat Jadi Contohnya Saja Saya Diminta Sebagai Narasumber Oh Kalau Ini Pengabdian Kalau Itu Nanti Ini Pendidikan Ini Pasti Pak Rektor Memberikan Surat Atau LPPN Memberikan Surat Untuk Panjengan Melaksanakan Kegiatan Membuat Referensi Dan Monograf Tidak Dibatasi Jumlah Bukunya Dan Sebagainya Kalau Panjengan Apa Ketif Ya Dalam penulisan Buku Menggoh Disini Tidak Dibatasi Ini Keterangannya Cukup Jelas Hasil Penelitian Atau Hasil Pemikiran Dalam Buku Yang Dipublikasikan Dan Berisi Berbagai Tulisan Dari Berbagai Penulis Chapternya Kalau Internasional Setiap Bab Buku Itu 3,75 Ini Chapternya Kan Banyak Penulisnya Banyak Ini Kemarin Juga Ada yang Menanyakan Kalau Dihimpun Di dalam Buku Yang Ber-ISPN Kemudian Penulisan 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 Bentuk Chapter Ini Silahkan Internasional 3,75 Internasional 2,25 Jurnal Enmiah Juga Seperti Itu Setiap Artikel Jurnal Internasional Reputasi Itu Sepuluh Yang ketiga Jurnal Pada Artikel Pada Jurnal Ini Halaman Ini 7,5 Kemudian Ini Artikel Pada Jurnal Nasional Terakreditasi Setiap Artikel 6,25 Sekatakan Tadi Berulang Ulang Jadi Nilainya Itu Kecil Kecil Lumayan Jadi Tadi Kan Pendidikannya Itu 9 Taruh Kata Disitu Itu Aman Jadi Pendidikan Dan Penelitian 0,25 Pun Aman Yang penting Sudah 12 Tadi Jadi Penelitian Ini Ekstrimnya Panjangan Hanya Mengisi 0,25 Pun Juga Sudah Sah Gitu Memerisarat Ini Jurnal Yang Ditulis Dalam Bahasa Resmi Setiap Artikel 2,5 Kemudian Hasil Penelitian Atau Hasil Pemikiran Yang Disiminasikan Internasional Terindik Bada Skobus CR Dan Skobus Satu Artikelnya 7,5 Ditulis Yang Tertinggi Bapak Bapak Ibu Sekalian Jadi Kalau Judul Yang Sama Itu Tidak Boleh Ditulis Sama Lagi Jadi Salah Satu Yang SKS Tertinggi Internasional Biasa Bush Sinta Tidak Masuk Disini Tapi Sudah Disparakan Disparakan Dengan Jurnal Internasional Hasil Penelitian Pemikiran Yang Tidak Disajikan Dalam Seminar Simposium Lokal Karya Tetapi Di Dalam Perseting Masional 125 Dan Sera Hasil Penelitian Pemikiran Yang Disajikan Dalam Koran Majalah Jadi Kalau Judulnya Sama Yang Tertinggi Ini Setiap Kali Hasil Penelitian Atau Pemikiran Atau Kerjasama Industri Yang Tidak Dipublikasikan Disimpan Dalam Apa Perbustakaan Repository Yang Dilakukan Secara Melembaga Min 0,5 Masih Tidak Ada Lagi Menerjemahkan Menyadur Buku Ilmiah Tiga Ini Cukup Tinggi Kemudian Mengedit Menyunting Karya Ilmiah Ini Cukup Tinggi Kalau ISPN Membuat Rancangan Dan Karya Teknologi Internasional Dan Nasional Sudah Terjantung Jadi Tinggal Ngepaskan Narasinya Di Rubrik Ini Kemudian Ini Sudah Ada Di Sistemnya Tinggal Masukkan SKS Membuat Rancangan Dan Karya Teknologi Yang Tidak Dipatengkan Ini Juga Ada Tingkat Lokal Dan Terus Pelaksanaan Pengadian Pada Masyarakat Ini Tadi Disebutkan Di Awal Jadi DPR Jadi KPU Pasti Ditenolkan Ini Melaksan Ini Action Research Ini Setiap Program 2 Surat Keterangan Rp.m Bukti Kinerja Di Sini Tidak Dibatasi Jumlah Laporannya Jadi Bentuk Action Research Memberikan Latihan Penyuluan Penantaran Ceramah Pada Masyarakat Saya LRDKT Meminta Kelembaga Saya Di UGRIS Untuk Jadi Narasumber Sosialisasi Laporan BKD Yang Terbaru Di LRDKT Nah Ini Dapat 0,5 Tingkat Lokal Kemudian Kurang Kurang Dari Satu Semester Ini Juga Bisa Dengat Internasional Nasional Kalau Ini Setiap Program Mudah Dalam Satu Semester Atau Lebih Kalau Ini Pasial Terus Jadi Narasumber Untuk Pelatihan Pekerti Dan AHA Dengat Nasional Regular Itu Juga Dapat Ini Di Pengabdian Jadi Artinya Di Kelompok Tiga Tadi Ini Yang Banyak Dikeluhkan Karena Nilainya Kecil Kecil Goleh A3 Ya Kangelan Coba Panjir Dengan Ambil Yang Baling Besar Besar Aja Supaya Bisa Sedikit Aja Gak Banyak Banyak Kalau Terasa Banyak Ya Kecil Kecil Ini Memberikan Pelayanan Masyarakat Atau Kegiatan Yang Menunjang Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan Dan Pengembangan Ini Setiap Program Berdasarkan Bidang Alianya 0,75 Berdasarkan Penugasan Lembaga Pergunaan 0,25 Terus Program Pengurus Organisasi Sosial Kemasarakatan Misalnya Jadi Ketua RT Ketua RT Ini Sekarang Berat Zaman Pandemi Ini Mengurusi Warganya Yang Dondak 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 Harus Ada Surat SK Atau Surat Tugas Dondakan Supaya Melabaga Ketujukan Ke ARB Kalau RT Kalau RW Ya Kelurahan Kalau Saya Jidah Boleh Didugaskan Menyambi Jadi Ketua RT Membuat Menulis Karya Pengabdian Ini Juga Yang Tidak Dipublikasikan Setiap Begitah 5,65 Menghasilkan Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat Yang Dipublikasikan Di Seperti Yang Berkelah Jurnal Pengabdian Masyarakat Ini Kami Punya Namanya Jurnal Abdimas Ya Itu Akreditasinya A Banjir Boleh Menulis Di Sini 125 LBPM Berbenaran Aktif Di Dalam Pengelolaan Jurnal Ilmiah Kalau Banjir Menjadi Pengelola Jurnal Jadi Editor Kemudian Jadi Dewan Penyunting Dan Sebagainya Ini Bisa Masuk Di Sini Ya Sudah Ini Tiga Dan Penunjang Haris Tiga Menjadi Anggota Dalam Suatu Panitia Badan Pada Perguruan Tinggi Ini Pasti Bisa Mulai Dari Panitia Penelimaan Mahsiswa Baru Dan Sebagainya Ini Boleh Masuk Disini Setiap Anggota 0,25 Ya Ini Boleh Direkap Dijumlahkan Nanti Menjadi Anggota Panitia Badan Pada Lembaga Pemerintahan Ini Panitia Edok Panitia Daerah Setiap Kepanitiaan Saya 15 Tahun Jadi Ketua Panitia Kerinova Di Kota Semarang Itu Yang Dapat 0,5 Di Sini Menjadi Anggota Organisasi Profesi Ya Ada Profesi Dosen Ini Ada Dua Soalnya Nanti Menjadi Anggota Organisasi Profesi Saya Di PII Saya Di Kumpulan Ahli Tanah Dan sebagainya Itu Boleh Masukkan Di Sini Mewakili Perguruan Tinggi Lembaga Mewakili Perguruan Tinggi Lembaga Penduduki Panitia Antara Lembaga Panitia Edok Bukan Strukturalnya Tapi Kepanitia Menjadi Anggota Delegasi Sama Berperan Aktif Di dalam Pertemuan Ilmiah Gak Boleh Bersertifikat Kemudian Di lingkungan Perguruan Tinggi Ketuanya Pokoknya Di sini Gampang Jelas Ada Sertifikatnya Terus Mendapatkan Penghargaan Kalau Di Pika Di Pika Pasti 30 tahun Itu 3 SKS Dan sebagainya Ini bisa Masuk Memperoleh Penghargaan Lainnya Tingkat Internasional Nasional Maupun Provinsi Masukkan Di sini Kalau dapat Ini kan Penunjangnya Kan boleh Mengangkat Pengabdian Kalau pengabdiannya Sedikit Karena ini Agak besar-besar Diedakan Secara nasional Kalau banyak Menulis Buku Untuk SLTA SLTP ST Itu Banyak Tempat-tempat Kita Di pendidikan Yang Suka Menulis Modul-modul Itu Bisa Dimasukkan Di sini Mempunyai Prestasi Di bidang Olahraga Ini pasti Keanggotaan Dalam Organisasi Profesi Dosen Jadi Bukan Seperti IC ID Itu Bukan Tapi APDIC APDICOM Dan sebagainya Ini Profesi Perdosenan Itu Masuk di sana Kemudian Ini yang terakhir Ini Penjadangan Sebagai Aksesor BKT Sebagai Penilai Angka Kredit Dosen Dan sebagainya Boleh masuk di sini 0,5 Itu yang Perlu saya Sempekan Pak Hari Mari kita Selesaikan Isinya Barangkali Terima kasih Pak Bagus Ini sudah ada Beberapa Pertanyaan Yang masuk Baik lewat Cat Maupun lewat WA Kita Pandu dulu Ada beberapa Pertanyaan Ini saya Rangkum Ada yang Mirip-mirip Pak Ya Dibasakan Ada Yang pertama Dari Dr. Marlin Ini menanyakan Apakah Jurnal Internasional Reputasi Berlaku Untuk Satu Orang Pertama Saja Nah Itu yang Dari Kemarin Ini nyambung Dengan Yang dua Yang lain Bu Tristiana Rianti Untuk Doktor Lektor Kepala Syarat Khusus Apakah Harus Jurnal Internasional Reputasi Atau Boleh Jurnal Internasional Saja Tidak Pakai Reputasi Itu Boktor Lektor Kepala Ini Nyambung Dengan Ibu Sudarsi Apakah S2 Lektor Kepala Harus Dengan Jurnal Internasional Apakah Harus Dengan Jurnal Internasional Ataukah Boleh Dengan Jurnal Nasional Apakah Waktunya Berlaku Untuk Tiga Tahun Itu Pak Itu dulu Pak Nanti Pak Dari Tiga Itu Ya Bisa Mendengar Ya Pak Ari Ya Jadi Yang pertama Bu Marlin Ini Jurnal Internasional Apa yang Pertama Tok Ini Berarti Jurnal Yang Penulis Pertama Itu 60% Kemudian Selanjutnya Itu 40% Dibagi Jumlah Penulis Yang Lainnya Isilahnya Itu Penulis Lainnya Kalau Penulis Kedua Ketiga Tapi 60% Punyanya Yang Pertama Yang Kedua Lainnya Karena Ada Penulis Koreponden Dan Sebagainya Itu Dapat 40% Dibagi Jumlah Yang Ikut Kemudian Dokter Dengan Lektor Kepala Itu Hanya Internasional Cukup Satu Atau Nasional Teragreditasi Tiga Tahun Jadi Setiap Tahun Haris Menulis Atau Satu Kali Jurnal Internasional Tidak Ada Reputasi Oke Nomor Dua Itu Dokter Dan Lektor Dokter Dengan Lektor Kepala S2 Lektor Kepala Itu Sama Jadi Disini Yang Ketiga Itu Apa S2 Lektor Kepala Apakah Agus Dengan Jurnal Internasional Ataukah Boleh Jurnal Nasional Kalau Jurnal Jurnal Nasional Setiap Tahun Jadi Setiap Tahun Harus Terisi Jadi Tahun Pertama Jadi Semester 1 Semester 2 Itu Satu Nanti Tahun Kedua Semester 1 Semester 2 Itu Satu Isilah Kita Itu 19 1 19 2 21 22 Terus Yang Tahun Ketika 21 1 21 2 Itu Masing-masing Jurnal Nasional 1 1 Jadi Satu Tahun 1 Atau Internasional Top 1 Oke Yang Nasional 3 Itu Apakah Harus Sinta Atau Nasional Harus Sinta Sintanya Itu Maksimal Sinta 3 Kalau Sinta 2 1 Itu Cukup 1 Tapi Kalau Sintanya Sinta 3 Itu Setiap Tahun 3 Oke Pak Pertanyaan Selanjutnya Dari Alfian Fakri Apakah Benar Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Penunjang Tidak Ada Batas Minimalnya Itu Dulu Sipat Nanti Agak Beda Pertanyaan Berikutnya Oke Tidak Ya itu Itu Nanti Ada Pertanyaan Berikutnya Tapi Beda Pak Nanti Biar Pak PKM Pengabdian Pertanyaan Penunjang Itu Minimal 3 Batas Keatasnya Tidak Ada Jadi Panjirkan Isi Pengabdian 0,25 Penunjang 2,75 Itu Minimal Jadi Kita Ngomong Itu Pasti Minimal Oke Pertanyaan Selanjutnya Ini Agak Teknis Pak Dari Ibu Novita Mariana Jika Mengajar Satu Mata Kuriah 2 SKS Kelasnya Ada Dua Dua Kelompok Bagaimana Menghitung Nilainya Karena Disana Nilai Maximumnya Satu Ini Mungkin Katanya Sistem Online Itu Terkulis Maximum Satu Ini Dia Mengajar Dua Kelas Tapi Mata Kuliahnya Sama Jadi Modelnya Kan Sekarang Di Jadi Kalau IPS Itu Sat Banding 40 Kalau IP A Atau Teknik Itu Satu Banding 30 Kalau Satu Kelas Berarti Ini Karena Lebih Dari 40 Itu Berarti Dua Kelas Dipisah Berarti Nilainya Juga Dua SKS Berapa Sekarang Dua Berarti Dua 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 Terus Nanti Ditulis Lagi Masuk Lagi Kelas B Dua Lagi Kan Satu Satu Jadi Nulisnya Satu Satu Mantak Kuliah Sama Tapi Di Kelas A Mantak Kuliah Kelas B Nilai Dua SKS Dua SKS Nanti Biar Jumlah Sendiri Dia Pisan Jumlah Sendiri Oke Terima kasih Pak Berikutnya Ada yang Menanyakan Lewat Media WA Yang Pertama Pak Askar Dari Pak Askar Julianto Tadi Pak Bagus Menyampaikan Kalau Home Base Itu S1 Padahal Home Base Saya S2 Apakah Saya Harus Pindah Home Base S1 Dulu Terima Kasih Ini Jadi Polemik Tempat Kami Banyak Seperti Jadi Lebih Bergengsi UBIS S2 UBIS 2 Sebetulnya Ini UBIS S2 Duitnya Akeh Sehingga Sulit Bagi Pemerintah Untuk Itu Tetapi Sementara Ini Tempat Kami Pake UBIS S2 Tidak Dimasalahkan Yang penting Beliau Harus Sengaja Di S1 Jadi Yang Di Mata kuliah Di S2 Itu Ditaruh Di bawah Aja Di atas Itu Di Mata kuliah S1 Aja Itu Ini Pertanyaan Berikutnya Dari Pak Dokter Erik Yang Pertama Apakah Memperoleh Paten Tingkat Nasional 10 Itu Harus Sesuai Di bidang Ilmunya Yang Kedua Berapa Lama Semester Bisa Digunakan Pertanyaan Paten Tadi Pak Jadi Gini Paten Itu Sesuai Dengan Pandangan Masukan Di Rubriknya Kalau Nasional Masukan Nasional Nanti Saratnya Buktinya Buktinya Adalah Sertifikat Yang Dikulakan Oleh Tip Bumbham Itu Ya Kalau Internasional Yang Ngelarkan Harus Paten Perancis Itu Kalau Mau Internasional Jadi KUM Panjirkan Sesuaikan Kalau Di Dalam Negeri Itu Buktinya Hanya Sertifikat Terus Berlakunya Apa Ini In Progres Panjirkan Tertangga Berapa Kalau Misalnya Di Semester 1 Sudah Ditulis Dan Itu Nilainya Sudah Selesai Berarti Di Semester 2 Tidak Bisa Ditulis Lagi Kecuali Di Semester 1 Dilanjutan Itu Nanti Diparuh Jadi Yang Sudah Ada Yang Nanti Panjirkan Nulis Semua Panjirkan Masukkan Laporan BKD Yang Masukkan Masukkan Nah Yang Kedua Kalau Dilanjutkan Nilainya Separuh Kalau Misalnya Purpusal Itu Hanya 25% Nanti Prosesnya 80% Kalau Submit Sampai LOA Dan sebagainya Itu Sampai Progres Tinggal Nerebitkan Itu 75% Nanti Kalau Sudah Diterbitkan 100% Sudah Diisi Di sebelumnya Itu Tidak Boleh Diisi Lagi Jadi Satu Judul Itu Berapa Kali Mau Dipakai Tiga Semester Silahkan Ya Cuma Itu Harus Nyambung Jumlahnya Jadi Tidak Boleh Double Sudah Ditulis Lagi Ditulis Besok Semester Depan Ditulis Lagi Tidak Boleh Jadi Ada Dikurangi Ini dari Pak Rohed Di Prabowo Apakah Penghargaan Tanda Jasa ASN Dapat Digunakan Berkali-kali Kemudian Ini dari Bu Kristian Saya dijawab oleh Pak Edwin Arno Dari Pak Gregorius Mas Joyo Masalah Bungkis Bungkis Ini Dari Bu Listior Ini Apakah Bungkis Pengabdian Ditulis Di Mas Misalnya Sudah Publish Semester Benar Tetap Tetapi Digunakan Semester Ganjir Berikutnya Boleh Tidak Ini Yang Dibu Mas Di Jurnal Pengabdian Itu Sebelumnya Boleh Dipakai Semester Berikutnya Jadi Tanda Penghargaan Sekali Waktu Disematkan Itu Waktu Diserahkan Ke Kompetis Itu Sekali Aja Itu Kan In Progres Sudah Selesai Sudah Sertifikat Sudah Dinyatakan Selesai Jadi Si takut Kalau Penghargaan Itu Kan Gini Kan Terlum Puluh Tahun Ya Aku Terlum Puluh Tahun Lanjutkan Lanjutkan Tak bagi Terlum Puluh Tahun Itu Nunggu Selesai Lanjutkan Sudah Dapat Sertifikatnya Baru Dimasukkan Di Semester Itu Itu Tidak Boleh Dipakai Lagi Ini Improgress Terus Home Base Tadi Sudah Clear Silahkan Tetapi Ditaruh Di Paling Atas Itu Yang S1 Dulu Aja Kan Ini Kan Kalau S1 Itu Honor Semua Tahu Tapi Kalau S2 Memang Profesional Jadi Saya Sendiri Sudah Merasakan Saya S2 Saya Tidak Pernah Saya Masukkan Di Laporan Gitu Karena Memang Itu Saya Merasa Itu Dibayar Gitu Ya Saya Serah Profesional Terus Kemudian Pengertian Simpan Di Atas Apakah Soal Mengajarnya Bapak Soal Apa Soal Mata Kuliah Yang Diajar Ya Itu Maksudnya Prioritas Yang Ditulis Disitu Ya Pak Ya Hanya Ini SKS Ya Itu Kaitan Dengan Home Tadi Ya Kan Disitu Kan Misalnya Kan Ngajarnya Itu Kan Di Lampirannya Baru Terbukti Lampiran Anda Mengajar Di S2 Kan Gitu Mohon izin Begini Bapak Gus Tempat Kami Ya Soal Homebase Itu Sesuai dengan Pemenuhan PD PT Ya PT Tetapi Seperti Kami Ada Beberapa Teman Dari Fakultas Ekonomi Itu Kan Dipasang Sebagai Tenaga Homebase Di S2 Tetapi Ngajarnya Itu Banyak S1 Tadi Pertanyaan Dari Teman-teman S2 Bang Tadi Itu Sebenarnya Terutama Dari Pak Tadi Jadi Galau Kalau Apakah Harus Dipindahkan Dulu Homebase Itu Dari S2 S1 Padahal Itu Kan Kaitannya DT Pak Demikian Pak Bagus Terima kasih Betul 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 Jadi Saya jadi ingat Jadi Kalau Teman dulu Pak Kalau Mau Akreditasi Di Prodi Ini Semua Pindahkan Kesana Nanti Kalau Nanti Yang Prodi Pindahkan Sekarang Tidak Bisa Itu Dikatakan Dibantu Pemerintah Itu S1 Tapi Kenyataannya Panjedengan Mengajar S1 Itu Boleh Kita Itu Program Sistem Tersendiri DT Yang Nyangkut S3 Tetapi Tidak Akan Aksesor Aksesor Tidak Akan Mempermasalahkan Homebase Panjedengan Jadi Silahkan Aja Tapi Tolong S1 Didulukan Tolong S1 Diketik Aja Nanti Yang S2 Apalagi Melebih Dari 24 SKS Tidak Usah Dimasukkan Tidak Apa-apa Gitu Ya Terus Ada Satu Yang Abdi Mas Itu Sekali Sekali Penerbitannya Kalau Sudah Selesai Panjedengan Sudah Dapat Pemberitahuan Dari Redaksinya Ya Pada Semester Itu Panjedengan Masukkan Terus Kalau Itu Belum Selesai Boleh Panjedengan Lanjutkan 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 Dibagi Ya Ini Proses Single Cetak Sudah 75% Nanti Kalau Sudah Dimasukkan Besok Keluar Terbitannya Itu Hanya 25% Yang Panjedengan Isikan Ya Nah Beli 100% Pak Ya Karena Sudah Panjedengan Sudah Ambil Yang 75% Yang Dilaporkan Berarti Tinggal 25% Ada Ada lagi Pak Keliatannya Sudah Habis Ini Barangkali Dari Bapak Bapak Atau Serta Ada yang Mau Tanya Tapi Sebelumnya Saya Informasikan Dulu Dari Operator Sudah Dikasih Link Untuk Presensi Kehadiran Silahkan Dilihat Di Satu Mau Tanya Sebentar Pak Yuh Silahkan Ya Silahkan Terima kasih Pak Yuh Waktunya Berkaitan Dengan Kegiatan Penelitian Pada Rubrik Itu Kan Dijelaskan Bahwa Proporsi Proposalnya Itu 25% Kemudian Untuk 50-70 Dan Laporan Akhirnya 100% Pertanyaannya Untuk Kegiatan Satu Penelitian Dengan Proporsi Seperti Itu Apakah Mungkin Bisa Dilaksanakan Atau Digunakan Untuk BKD Dua Semester Misalnya Semester Ini Saya Masukkan Proposalnya Dulu Kemudian Nanti Laporan Offirnya Baru Di Semester Berikutnya Itu Diperbulukan Atau Harus Satu Semester Selesai Pak Remosi Enggak Pak Yang betul Yang tadi Pada Dengan Berita itu Jadi Kalau Di Semester Gasal Itu Dimasukkan 25% Besok Semester Genap Dimasukkan 50% Jadi kan 50 Dikurangi 25 Tinggal 25 Terus Nanti Semester Tidaknya Bapak Selesai Berarti Bapak Sudah Melaporkan 50% 50% Tinggal 50% Lagi Oke Artinya Bisa Dipakai Untuk Minimal 2 Semester Minimal 2 Semester Maksimal 4 Semester Ya Bisa Terima kasih Pak Baik Baik Ya Mohon Bapak Bapak Cermati Sudah Melihat Program Dikurangi 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 Dikurangi